Festival Begawai Nyasek atau Menenun Masal oleh Masyarakat Desa Sukerar Kecepatan Jongkat Lompok Tengah pada tahun ini ditiadakan pemerintah desa setempat. Pandemi COVID-19 menjadi alasan utama pemerintah desa untuk tidak mengadakan festival yang merupakan tradisi tahunan masyarakat desa Sukerar. Pemerintah desa Sukerar Kecepatan Jongkat Lompok Tengah pada tahun ini meniadakan festival Begawai Nyasek atau Menenun Masal yang dilakukan oleh warga setempat. Larangan berkrumah di tengah pandemi COVID-19 menjadi alasan utama pemerintah desa setempat untuk meniadakan festival Menenun Masal yang sudah menjadi tradisi tahunan warga desa Sukerar. Tidak jadi, kemarin untuk tahun kemarin itu kan kita anggarkan untuk tahun ini 140-an, 140-an juta. Kita anggarkan untuk itu, karena kita kan di sana untuk subsidi benang untuk para peserta itu. Di tahun 2015 itu 1.200 sekian penenun, itu kita kan ada praktik di sepanjang jalan ini rancangan kita. Tapi kan lagi-lagi, karena ini adalah pandemi COVID-19, jadi luar biasa, kita ingin dari. Jika pelaksanaan Begawai Nyasek dilakukan di khawatirkan akan timbul klaser baru penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Lompok Tengah. Mengingat jumlah warga yang mengikuti acara Menenun Masal lebih dari 2.000 orang setiap kali di pelaksanaan. Karena itu, pihak desa Sukerar tidak mau mengambil resiko, sehingga pada tahun ini festival Begawai Julu Nyasek atau Menenun Secara Masal ditiadakan. Pihaknya berharap pandemi COVID-19 segera berakhir, sehingga pada tahun depan festival Tahunan Masyarakat desa Sukerar kembali digelar seperti biasanya. Sopien Adi, Lombok TV, Lombok Tengah